Hai sangunya aja ini kardan buat ngejot kardan ini guys sangu dua botol guys dua botol kita guys persiapan saya belum bisa mengendarain pusul kubraan ini karena handelnya ini banyak selahnya jadi harus belajar dulu untuk memasukkan handelnya nih guys karena ini bukan armada biasa-biasa ini armada super luar biasa harus penuh dengan kesabaran guys Halo guys selamat pagi selamat beraktifitas kembali guys Oke kali ini saya bersama Om Echenggung yang sedang mengendarai pusul gopranya guys eh bersama Om Echenggung kita melintasi jalan yang sangat burik Aduh guys jalannya auto burik jalan Lampung Tengah ini desa Rumbia Gaya Baru guys dan sangat burik kita harus extra hati-hati merintasi jalan ini kita berjumpa dengan kawan ini Anda kena shotrik halo 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 guys mengendarai pusul gopranya Hai auto melintasi jalan yang burik Hai jangan lupa untuk tekan tombol like comment dan subscribe guys gratis itu gratis guys semangat kita buat konten-konten yang lebih menarik kita akan melakukan kita akan menuju Purwokerto dan di depan sana kayaknya itu topik Kayakgo topik itu masih bersama-sama sini kayak Hai obrang atau Purwokerto guys bawa ongok 18 ton guys 18 ton jangan kemana-mana guys saksikan terus dari video cuma di way dan Om Echenggung Oke guys ini perjalanan kita melintasi di desa daya baru Rumbia dan sekitarnya guys bersama Om Echenggung channelnya yes jangan lupa untuk like share dan subscribe oke kita menuju ke Purwokerto guys ke Jawa bawa pakan ternak yaitu ongok mania nah perhatikan baik-baik guys handelnya seperti ini ini pakai ini sebenarnya mobil Victor ya guys pakai hand apa besnelang Gino Ranger A70D A70D guys dan kaleng-kaleng nah ini guys untuk kompleknya itu menggunakan karet guys biar balik kembali kalau diinjak itu ya Nah belum guys mobil tua kita harus mengocok handelnya bukan susah jadi kalau kalau belum terbiasa bawa Gopra harus sabar dan telaten guys karena yang di bawah ini auto armada tua guys tuh guys perhatikan guys pedal kopling pedal koplingnya aja penggunakan karet biar balik kembali ketika diinjak guys Oh Oh ya Tawes gua ada cewek guys yes jalannya seperti ini guys jalannya sempit kalau belum biasa lewat sini Aduh ribet guys karena jalannya burik tuh depan sana udah burik sampai ke Simpang Randu guys Hai tuh mendekati pembensin itu udah mulai burik yang bagus cuman disini aja di pasar lawas tujuan ke Purwakarta ke Jawa guys nah ini kita udah melintasi jahun yang burik-burik kok ini angkutannya sekitar 17 ton guys karena ongok ini yang dibawa Hai juga berhadang Yes jalannya sudah mendekati burik jalan yang burik auto mengesalkan belum jika belum melintas ke rumpiah ini guys ada pom bensin sebelah kiri ini alhamdulillah sedikit demi sedikit ada penimbangan jalan biasanya guys lubangnya segede sedalam sumur sumur sawah ini desa rumpiah jalan desa rumpiah gaya baru guys lewatnya sini orang-orang desa bawah ramban besok-besok kita review satu persatu dari armada armadanya ome cenggung ini ya teman-teman kita review mulai dari ruangan terus sampai kabin dan bak ya guys nantinya kita akan membuat video review dari pusok gopra ini guys untuk tolong pada gajel sangunya aja ini kardan buat ngedot kardan ini guys kita sangu dua botol yes bawa dua botol kita guys persiapan saya belum bisa mengendarai pusok gopra karena handelnya ini banyak selahnya jadi harus belajar dulu untuk memasukkan handelnya ini guys karena ini bukan armada biasa ini armada super luar biasa harus penuh dengan kesabaran guys auto miring kata-katanya apa om cengg jika melintas di jalan rumbia ini apa kesannya jalannya jalannya dilek dari saya kecil sampai sekarang jadi perbaiki mohon untuk pada lampung tengah kalau diperbaiki dari jaman saya lahir sampai sekarang jalannya auto buri jalannya buruk kemana ini pemerintah yang tutup mata jalannya itu dari simpang randu seperti banyak itu ya masuk dalam menuju ke rumbia gaya baru dan menuju ke PT.general bergeri bahan jalannya sangat buruk yang suka menimbun itu orang-orang kampung guys di depan sana ada yang suka menimbun ini yang memperbaiki orang-orang kampung ini guys seorang-orang desa biar jalannya enggak terlalu berlubang atau berburik biasanya ini lubangnya itu waduh dalam-dalam guys buat simpangan itu aja ngeri ini alhamdulillah ditimpunin sama orang desa itu guys kita pakai cangkul cangkulin tanah-tanah yang samping untuk menimbun jalur yang burik jangan lupa jangan lupa untuk di komentar ya guys dan like dan subscribe subscribe to gratis ada mobil singkong lapa itu guys ditimpun sama orang desa pakai tanah terkadang ada kalau ada modal ya pakai batu dia tanpa dia ini jalannya sangat parah dan burik sekali untuk mobil-mobil angkutan kendaraan dan sebagainya itu sangat kesulitan kita nyumbang dan ayo guys buat beli es bapak-bapak ini biar tambah semangat menimbun jalannya nimbun terus nanti di dekat simpang randu itu ya jalannya sangat jelek dan alhamdulillah katanya ada sedikit perbaikan jalan untuk dicor ya katanya karena jalannya terlalu parah guys desa ini desa gaya baru romgen jalannya sangat buruk sekali oke ya guys saya tutup dulu nanti kita campung lagi videonya guys jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe bersama ecenggung juga guys cari channelnya om ecenggung ya jangan lupa untuk di subscribe subscribe gratis guys jangan kemana-mana guys saksikan terus videonya oke selamat pagi selamat santai selamat beraktif selamat pagi selamat pagi